Olimpiade 2024 memasuki hari ke-7 pada Kamis ini. Perjuangan sejumlah wakil Indonesia meraih merah putih pun telah terhenti di ajang olahraga multi cabang 4 tahunan tersebut. Dan untuk memantau perkembangan terkini perjuangan kontingen Indonesia pada Olimpiade 2024, kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Erlangga Wisnuwaji. Selamat malam waktu Indonesia, Angga. Jadi dicabur apa saja yang kemudian kontingen kita masih akan berlaga paling tidak hari ini? Selamat siang waktu Paris-Prancis, Bram. Kalau bicara mengenai peluang Indonesia untuk meraih modali di Olimpiade 2024 ini, siang ini perhatian seluruh konting Indonesia atau tim-tim Indonesia yang datang ke Paris ini tertuju ke venue cabang olahraga bulu tangkir di mana saat ini pukul 1 waktu Paris, ganda putra andalan kita pasangan Fajar ASEAN Muhammad Rian Arjanto akan memulai pertandingan di babak perempat final melawan unggulan utama asal Cina, Liang Weikeng, dan Wang Chang. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana peluang Fajar dan Rian untuk memenangkan pertandingan perempat final ini dan melaju ke babak semifinal ini memang di atas kertas Liang Weikeng, dan Wang Chang ini lebih diunggulkan karena pasangan Cina ini juga menempati unggulan pertama di Olimpiade Paris 2024. Dan kalau kita bicara rekor penampilan mereka di fase grup Liang Weikeng, dan Wang Chang ini tidak terkalahkan dari tiga pertandingan mereka di grup A. Sementara Fajar ASEAN ini berada di runner-up grup C setelah menang dari pasangan Jerman namun harus mengakui keunggulan ganda India rangkirnya di firak sesi. Tapi itu semua sebenarnya Fajar ASEAN memiliki peluang masih memiliki peluang untuk kemenangan pertandingan. Kalau kita melihat rekor head-to-head antar kedua pasangan ini memang Fajar ASEAN secara head-to-head hanya tiga kali menang dari delapan pertemuan antar keduanya. Namun yang menarik justru di pertemuan terakhir di Singapura Open tahun 2024 Fajar ASEAN ini mampu mengalahkan Yang Weikeng, Wang Chang dengan skor straight game 217 dan 219. Ini artinya peluang masih terbuka untuk Fajar ASEAN bisa melaju ke babak semifinal karena ini adalah Olimpiade. Atmosfer yang berbeda dan mungkin faktor mental dan semangat bisa menjadi faktor X yang mampu menjadi faktor tambahan untuk meraih kemenangan. Dan selain Fajarian kita juga masih memiliki satu wakil lain di babak 16 besar di nomor Tunggal Putri lewat penampilan dari Gregoria Mariska 7 yang diunggulkan di tempat ke-7 dimana sore atau malam hari nanti Georgie akan bertemu dengan pemain Tunggal Putri Korea Kim Ga-un. Dan ini juga menurut saya peluang untuk Georgie untuk maju ke babak berikutnya juga cukup besar karena dari segi unggulan Kim Ga-un ini diunggulkan di tempat ke-12 atau lebih rendah dibandingkan Georgie yang diunggulkan di tempat ke-7. Dan dari rekor pertemuan Georgie juga tidak pernah kalah dari Kim Ga-un dari 8 pertemuan yang mereka lakukan sebelumnya. Dan kalau kita bicara rekor Georgie ini adalah penampilan Georgie kedua di ajak oleh BADE dimana di BADE Tokyo 2020 lalu Georgie hanya mampu melaju hingga ke babak 16 besar. Kita lihat apakah di Paris 2024 ini Georgie mampu melebihi prestasi yang diraihnya di Tokyo dan melaju hingga ke babak penempat final di nomor Tunggal Putri yang masih akan terlangsung sore dan malam hari nanti. Dan dukungan penuh juga telah diberikan oleh semua koting Indonesia yang ada di Paris. Bahkan tadi baru saja sekitar 10 menit yang lalu Presiden Ketam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga menyempatkan diri untuk hadir langsung ke venue cabang olahraga bulu tangkis di Porte de la Chapelle, Paris, Prancis demi untuk mendukung asis-asis kita yang akan tampil di babak penempat final dan 15 besar cabang olahraga bulu tangkis oleh Olimpiade Paris 2024 ini, Ibrahim. Oke, baik Angga. Berarti artinya kita tunggu begitu ya. Mungkin tengah malam waktu Indonesia akan berlangsung pertandingannya. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda, Erlangga Wisnoji, korrespondensi Indonesia melaporkan langsung dari Paris, Prancis. Selamat kembali bertugas.